Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya TPSS Juadar Kali ini saya akan memberi tutorial atau cara bagaimana mengisi kaleng gas yang sudah kosong Menggunakan gas LPG Kita transfer, refill dari gas kaleng yang sudah kosong Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya Tentu yang pertama adalah kita siapkan kaleng gas yang sudah kosong Lalu tentu sumbernya gas LPG Saya pakai yang 3 kg Terus alat selang untuk transfernya Dan adapter Untuk adapter ada dua jenis Idealnya sih orang-orang pakai adapter yang bulat Tapi bagi anda atau saya yang memiliki kompor seperti ini Kita bisa pakai adapter yang ini Namanya adapter kaki 3 Atau orang sering menyebutnya juga adapter segitiga Kita pakai ini nanti juga bisa dengan melepas ini Lebih simpel Dan berikutnya adalah Apa ini Ini adalah es batu Bukan mau bikin sirup ya Ini es batu Fungsinya untuk mendinginkan kaleng gas yang sudah kosong Atau mungkin kita bisa juga Memasukkan kaleng gas yang sudah kosong ke dalam freezer Mungkin selama 10 atau 15 menit supaya dingin Baru kita isi Bahan-bahannya sudah siap Sekarang langsung praktek Kita lihat ya Kita langsung praktek ya Kita ambil kaleng gas yang sudah kita masukkan ke dalam freezer Ini dingin ya Tahap pertama Kita berdoa dulu Supaya Ini berjalan lancar Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita pastikan Tidak ada sumber api atau Yang memicu kebakaran Setelah kita pastikan semua clear Lalu kita pasang adapternya Saya gunakan adapter yang kaki 3 ya Kalau mau pakai adapter yang bulat juga bisa Kita pasang Pastikan kuarat Pastikan kerannya tertutup Oke Kerannya sudah tertutup Lalu kita Bisa ambil Kaleng gasnya Kita pasang Lalu kita pasang Kaleng yang sudah kosong ke dalam adapter Untuk mengisi Balikan posisi dari kaleng gas LPG Sisi seperti ini Kembali Oke Setelah itu Simpel Kita sudah buka kerannya Supaya Mengalir Terlihatkah? Apakah bunyi Desisnya terdengar? Ya 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 sebenarnya kita butuh satu lagi alat yaitu adalah timbangan jadi untuk mengetahui sudah sudah penuhkah kaleng ini diukur melalui timbangan cuman karena saya tidak punya timbangan maka saya gunakan kaleng gas baru jadi sebagai pembanding aja nanti kita main perkiraan aja jika dirasa sudah beratnya sama berarti akhirnya ini sudah penuh ok masih proses saya rasa coba hampir sama sedikit lagi oke cukup setelah dirasa cukup kita matikan kalau kita tutupkan pastikan tertutup lalu kita buka kaleng gasnya lalu kita buka adapternya lalu kita buka adapternya gini jika dirasa terlalu penuh kita bisa keluarkan gasnya dengan syarat di ruang terbuka ya simple aja contohnya seperti ini setelah kita menstranfer ke kaleng gas yang kosong menggunakan alatnya ini di dalam alat ini masih ada gasnya masih ada gasnya seperti terlihat seperti air nih lalu bagaimana cara mengeluarkannya cara mengeluarkannya adalah dengan membuka perlahan dari keran ini ya kita buka perlahan kita buka perlahan-lahannya kita buka perlahan kita buka perlahan kita buka perlahan sampai kosong kebye cukup Sudah selesai kaleng yang semula kosong kita bisa isi saran saya kalian yang kosong isi 3-5 kali saja jangan lebih dari itu karena risikan terjadi kerusakan kami sering pakai ya Oke demikian cara penggunaan dari alat ini sebelumnya sudah jika udah mereview dan memberi tutorial cara membuat alat selang ini jika ada yang berminat seperti ini bisa hubungi saya jika ada pertanyaan bisa tulis komentar di bawah Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh